Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di video ini Jadi, di video ini saya ingin mengenai parfum fransi yang lebih murah Jadi, saya ingin mengenai parfum asli prancis yang murah ini Namanya adalah Adult Cuma punya sampel 3 Oh, ini namanya aja sih, Forever Love Baunya ntar dulu ya Terus, ini mana namanya? Udete? Udete? Berarti ini bau teh dong Terus, yang ini adalah Choco Vanilla Vanilla Coco Jadi, aku mau nyoba membandingkan wanginya Ketahanan lamanya dengan produk lain Jadi, disini karena aku gak punya contoh parfumnya mahal ya Sorry guys, ada sampel dari Diorlian Ini gratis, kemarin udah kasih di Sephora Jangan gak beli Terus, ini juga nih Ini Gvese Roche Tapi, beda sama yang kemarin yang pernah aku bikin Apa namanya? Videonya mengenai Gvese Roche Nah, ini yang kemarin aku bikin videonya kan Kalo ini kan bau coconut Kalo ini lebih ke bau bunga gitu Jadi, aku mau membandingin yang ini aja Karena aku, ini kan lebih kecil kan Dan aku lebih suka ini sih wanginya Jadi, gratis bukanya Kalo yang ini emang aku beli Itu pas lagi di sekolah Harga normalnya Sekitar berapa ya? Sekitar 10 euroan gitu Kemasannya itu, apa ya? Unyu gitu Unyu Unyu kayak aku Warnanya itu warna-warna pastel gitu loh Sebenernya, di Adopt ini Dia punya satu store gitu Jadi, biasanya store ini ada di setiap mall di Perancis Setahu ku ya Soalnya aku di Paris lihat banyak banget Bahkan di train station yang besar Train station yang besar itu Ada juga store-nya kayak gini Jadi, disitu ada beberapa ukuran Beberapa macam Banyak macamnya Banyak macam wanginya apa aja Ukurannya juga Terus, ada yang pemasan untuk kado-kado gitu Ada yang paketan juga Bahkan dia juga ngeluarin kayak sabun kayaknya Bukan cuma perfume Ini ada aksesoris Ya Gak bisa keluarkan ya Jadi, aku mau uji ketahanannya Cuma di kasum roti di Jilbab Terus I will let For one day maybe Kalau aku mau bawa keluar tuh gak bisa guys Lagi isolation Lagi karantina kan Aku bakal jelasin dulu Mencoba mendeskripsikan bau-bau dari perfume Dari Adopt ini dulu Jadi, aku punya 3 sample Karena ini pertama kalinya juga aku mencoba nge-review parfum kan So Semoga Kalian mengerti Dan semoga apa Deskripsiku Mampu menerangkan Made in French Ya Kelihatan gak sih Bau Aduh Pokoknya brand-brand Parfum disini tuh terkenal banget Ya Desainer kan ya Panemu Peracik Peracik parfum Gak afdol kalau gak beli parfum dari sini Kayaknya Tapi berhubung Yang kantongnya Agak menipis nih Mending kan Dialokasikan untuk yang lain kan Paling enggak ya Beli yang murah-murah aja lah Soalnya Selain Adopt ini Ya Aku rasa Gak ada Lagi gitu yang lebih murah dari ini Maksudnya Adopt ini Lebih Lebih bagus daripada Perfume yang di drugstore Yang di supermarket gitu kan Aku prefer Adopt ini Karena Aku juga pernah beli Eh, pernah beli Pernah nyoba nyari Pernah nyoba nyari Perfume di drugstore Yang harganya tuh hampir sama gitu Jadi mending beli yang ini Karena Ini kan Apa sih Lebih original Coba Yang ini dulu ya Oh ini bau kembang Bau kembang Bau bunga Bunga Kayaknya bunga mawar Dari gambarnya Oke Ya Baunya enak banget Dan yang aku suka dari Adopt ini Baunya kaleng Kaleng banget Jadi soft banget Terus 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 Apa ya Pokoknya Enggak berat banget gitu Baunya Bau yang berat tuh gimana ya Hmm Aduh Kalau mau liat baunya kayaknya Boteh Ah Ternyata kan satu ini Oke Tapi Tapi bukan pas pese Pas ini Itu gitu ya Bukan ya Ini wangi banget beneran Kaleng banget Kayak wangi-wangi buat relaksasi gitu loh Tapi bukan wangi-wangi yang gak mingin gitu Bukan ya So far Aku udah bau Apa Udah Nyoba nyumbau dari dua parfum Dua sampel ini Aku merasa Baunya gak jauh beda sama Ehm Apa Parfum-parfum mahal Langsung ke Ehm Sample yang ketiga Yaitu Ah Vanilla coconut Ini vanilla coconut Aku kok suka banget sama coconut ya Gak tau sih kemarin kayaknya aku random gitu deh Ngambilnya Kita coba Ini Aduh ini Vanilla Sama coconut Wanginya Kalo yang vanilla coconutnya gak lebih pekat Mungkin karena bau dari ini loh Coconut Kalo menurutku Aku lebih prefer yang bau-bau teh Sama Ehm Bunga Terus Kalo biasanya Kalaupun gak ada Ehm Pas kalian dateng kesini nih Seumpama Gii Enggak Waktunya diskon Itu Tetep Bakal kena potongan kalo kalian kayaknya beli tiga gitu deh Terus aku belinya pas ada diskon Jadi sekitar 5 euroan gitu Jadinya Kalo Yves Rocher itu Harganya sekitar Gitu Segini biasanya 30 euroan ya Kita langsung aja try Gourlien Ini kecil banget ya Karena ini sampel Dan aku cuma punya ini Ini Baru ya Wangi baru di Gourlien Jadi wanginya Aduh Ini Wanginya tajem banget Ini bukan wangi Bukan wangi bunga sih Wanginya tajem tapi enak sih Ya Beberapa campuran dari bunga-bunga gitu Jadi Bunga Lavender Terus Pakuli Sama Vanilla D Campuran gitu Oke Sekarang kita langsung aja semprotin Karena aku gak terlalu bisa mendeskripsikan Bau ya Aku juga bingung karena Ini tuh bau gak ada teksturnya Hmm Jadi langsung aja kita semprotkan Yang pertama Yang pertama Ini Kita semprotin ke Jelbapku aja Salah satu Dari mereka aja Mungkin yang Vanilla Kaneda Wipsh Salah Salah sasaran Oke Aduh Terus yang ini Aku kasih Yves Rocher Oke Mungkin sama ya Dua ini Dua Semprotan Oke Yang terakhir ini Aku mau kasih gua lien Aduh Wanginya bisa Eh bentar lagi Aku bakal bukan jendela ini Aduh Aduh Wanginya See you days later Hello guys Finally Jadi ngelanjutin video yang kemarin Mengenai perfume Dan Ternyata aku sampe kelupaan Jadi Karena Aku gak bisa keluar Aku bawa Apa Jelbap-jelbap aku yang kemarin tak semprot Pake perfume-perfume itu Jadi tak taruh di Lemari Terus aku nyelupa dong Berarti aku Ngebiarin jelbap-jelbap aku dalam Lemari itu 3 hari Ya It's okay lah ya Oke Langsung aja Aku mulai Mendeskripsikan Dan mereview Jadi yang pertama Ini kemarin Yang jelbap ini Aku semprot pake Adopt Yang kemarin Coco Vanilla Dan Tetep wangi guys Wanginya masih Bener-bener kuat banget Jadi wanginya masih enak banget Masih Masih Ini masih nempel banget Baunya beneran Dan ini Udah 3 hari Setelah penyemprotan Ini tadi yang Adopt Jadi Kayaknya aku udah ngecek lagi Harganya 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 8 euro Dan menurutku Itu worth it banget guys Karena Dapet parfum yang Baunya enak Variasinya banyak Terus Made in French Jadi bener-bener Produk Perancis Terus Tahan lama Beneran Worth it Menurut aku Terus kita menuju ke Yang Yves Rose Kita bandingin aja Sampai pake Parfum Yves Rose Kok menurut aku Baunya lebih Lebih Ini ya Lebih tajem Setelah di Dibiarin 3 hari Baunya lebih tajem Yang Adopt tadi Kita lanjut yang Gourlian Jadi Gourlian Kemarin aku semuanya Disini Baunya masih Oke Saatnya Membuat kesimpulan Menurut aku Kalo dari ketiga Produk tadi Dari ketiga Jelbak yang aku semprotin Beda-beda Perfume Jujur Bau dari Perfume Adopt itu Lebih tajem Jadi Gatau sih Mungkin karena Apa ya Varian Varian Baunya kemungkinan Gitu ya Semprotin kemarin Koko Vanilla Dan itu emang Baunya yang pekat banget kan Terus Kalo menurutku Kemungkinan kedua Kadar alkohol yang dipake Di Perfume Adopt itu Kemungkinan lebih banyak Terus Kalo untuk si Ves Rose ini Karena kemarin Aku pilih-pilihnya Yang bau bunga Jadi Lebih ini aja sih Ya Baunya masih Tapi emang gak sepekat Yang Si Adopt itu Yang Gourlian juga Gourlian kan Dan notabene Dia produk High-end High-end produk gitu Baunya masih Tapi Gak setajam Adobe Ya Seperti tadi Asumsiku Karena kadar alkohol yang dipake Perfume Adobe Itu kemungkinan lebih banyak Selain Si Gourlian ini Kenapa mahal Dia menang merek Dan mungkin Bahannya juga lebih Ya Namanya High-end produk Pasti dengan bahan-bahan Yang lebih Berkualitas Semungkinan gitu Jadi Setelah cap-cip-cup tadi Dan membau Bauman Undos Kesimpulannya Yang aku dapet Si Perfume Undos ini Worth it Ya Dengan harga segitu 8 euro Dan Ada diskon juga Itu Worth it banget Kalau kalian beli Tapi Kemungkinan ya Mungkin berpikir Kalau udah jauh dari Indonesia ke Prancis Kalau gak beli barang yang High-end Mungkin Akan Oh udah jauh-jauh ke Prancis loh Ini udah jauh-jauh dari Indonesia Ya Itu Terserah Maksudnya itu Pilihan pribadi masing-masing Atau mungkin Kalian Untuk Hanya sekedar beli oleh-oleh Untuk Kawan-kawan kalian Atau keluarga kalian Produk Adobe So guys Thank you for watching Makasih udah ngikutin Aku selama ini Dan Thank you for your support Began safe And Stay home Always Keep healthy And See you in the next video Another awesome video Merci Au revoir Bye